aduh guys hari ini saya punya mangga muda nih tuh mangga mudanya banyak banget ini mau bikin saya mau bikin asinan ikuti aja ya nanti bagaimana caranya oke mangganya kita cuci yang bersih dulu ya teman-teman semua nih cuci yang bersih dulu ini sekarang kita mangganya kita kupas dulu ya teman-teman semua tuh mangga muda bikin manisan mangga muda jadi memotongnya setipis ini ya teman-teman semua potong makanya setipis ini nah kita pergunakan cabai rawit sama cabai keriting yang agak banyak ya teman-teman semua lalu kita nanti haluskan nah sekarang kita teman-teman kalau cabainya tadi udah kita blender ya kita sekarang mulai masukkan ke wajan langsung kita tambahkan air tambahkan air secukupnya aja ya disesuaikan dengan banyaknya mangga ya mangga ya teman-teman semua biarkan nanti sampai mendidih sampai mendidih ya kan seperti itu Nah kita sekarang udah kalau udah mendidih gini jadi kita tinggal tambahkan gula putih nah ini tadi saya gula putihnya sekitar seperempat aja ya disesuaikan aja teman-teman dengan banyaknya mangga tambahkan gula putih lalu ini tambahkan garam dua sendok makan aja seperti itu atau nah nanti juga kita harus diicip kalau seandainya kurang baru kita tambahkan seperti itu ya teman-teman semua jadi biarkan ini mendidih dan nanti setelah mendidih siap kita saring ya teman-teman semua seperti itu oke kita lanjut ya teman-teman semua nah sekarang kita lanjut saring ya teman-teman semua jadi yang yang kita inginkan itu cuma airnya saja seperti itu ya teman-teman semua kita saring lanjut nanti kita siap untuk masukkan ke mangga yang sudah kita iris-iris tadi ya teman-teman ini jadi tadi udah kita saring ya cabai yang kita rebus tadi dan ini kita tunggu dingin ya baru nanti kita pergunakan untuk bikin manisan tadi nah ini sekarang kita lanjut kasih perasan jeruk ya teman-teman semua kalau kalian mau kasih cuka silahkan atau kasih jeruk perasan air jeruk ya dan siap dicicip nah sekarang teman-teman ini udah diiris-iris tuh dan bumbu yang salinya kita masukkan saja ini biarkan saja terendam ya teman-teman semua lalu nanti kita taruh di toples dan kita bisa dimasukkan ke kulkas seperti itu ya teman-teman semua nah teman-teman semua Alhamdulillah udah mateng ya ini tuh udah jadi ya sebenarnya ini kalau ide jualan bisa aja teman-teman semua tinggal kita masukkan dikemas di kantong seperti itu ya kan dan ini udah bisa siap dihidangkan seperti itu oke terima kasih ya yang selalu ada di channel mama vlog yang udah like and commentnya selalu ucapkan terima kasih dan yang belum subscribe silahkan subscribe ya see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye bye